Oke, keempat. Mengapa sampai doa Paulus tidak dikabulkan? Karena doa Paulus tidak sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk dirinya. Ingat bahwa sebelum permulaan segala zaman, Tuhan membuat atau menetapkan rencana kekalnya. Dalam Masmur 139.16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan punya rencana kekal. Dan rencana Tuhan itu pasti dilaksanakan. Tidak mungkin tidak terjadi. Dalam Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Masmur 33.11, rencana Tuhan tetap selama-lamanya rencangan hatinya turun temurun. Nah kalau Tuhan itu mempunyai rencana dan rencananya itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Lalu saudara mau berdoa dan doa saudara itu minta itu belok dari rencananya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saudara, rencananya batal. Supaya rencananya tetap jalan, dia tidak mengabulkan doa saudara. Maka berdoa itu sekuat-kuatnya iman orang, sesaleh-salehnya orang tetap tidak dikabulkan. Kalau ternyata permintaannya itu akan membelokkan rencana Allah. Makanya doa itu baru dikabulkan kalau itu cocok dengan rencananya, kehendaknya. 1 Yohanes 5.14 Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ambil contoh, Tuhan bilang bahwa menjelang akhir nyaman penyesat akan banyak. Nabi palsu, guru palsu akan banyak. Itu di Alkitab ya. Lalu mari jemaat semua kita berdoa puasa untuk menolak di dunia ini. Jangan ada Nabi palsu, kita tolak semua dalam nama Yesus. Tidak ada Nabi palsu. Cabut semua. Semuanya ada Nabi benar saja, guru benar saja. Tidak boleh dalam nama Yesus. Kira-kira Tuhan kabulkan. Kalau Tuhan kabulkan Alkitab salah. Maka sudah pasti doa semacam itu biar sekuat apapun, segi apapun tidak akan dikabulkan. Itu doa yang akan merubah rencana Tuhan. Doa itu bukan supaya kita merubah rencana Tuhan. Doa itu adalah menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Ada di tengah malam gelap gulita, tidak bisa lihat apa-apapun. Dua kapal muncul di lautan. Hanya terlihat lampunya saja. Makin lama, makin mendekat. Dan akan terjadi tabrakan. Maka dari kapal ini, kaptennya angkat radio. Kamu tolong sekian mil ke kiri. Nanti kita tabrakan. Jawab dari sana, tidak. Kau yang sekian mil ke kanan. Ini mau tabrakan masih motok. Lama-lama ini makin dekat. Ini satu. Hey, serius. Segera ke kiri. Yang sana bilang, serius juga. Segera ke kanan. Makin lama, makin dekat. Hampir tabrakan. Beringatan terakhir ke kiri. Yang sana bilang, beringatan terakhir ke kanan. Sudah mau tabrakan masih begitu. Sudah langsung dari sini dulu. Hey, segera ke kiri. Ini kapal perang. Yang sana jawab, segera ke kanan. Ini bukan kapal. Ini mercusuar. Sekarang, sudara. Mana yang harus pindah? Mana yang harus geser? Kapal. Kalau mau selamat kapal. Jangan suruh mercusuar. Mercusuar tidak bisa geser. Mercusuar itu seperti rencana Tuhan. Itu tidak bisa geser. Kapal itu seperti doa kita. Jadi, jangan doa supaya Tuhan ubah rencananya. Berdoalah supaya saya bisa mengubah doa saya. Seturut dengan rencana Tuhan. Nah, sudara-sudara. Tuhan tentu punya rencana sendiri untuk diri Paulus. Dan Tuhan mau supaya duri itu tetap ada di dalam daging Paulus. Kenapa? Kalau kita lihat ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2.12 ayat 9 tadi. Bayangkan, sudara. Kalau kuasa Tuhan jadi sempurna di dalam sudara. Itu berkat besar ya. Berkat rohani. Kuasa senyum. Kuasa Tuhan sempurna di dalam aku. Ini tentu kalau digali lebih dalam kita bisa menemukan makna yang dalam. Tapi, jelas kuasa Tuhan jadi sempurna dalam Paulus itu berkat rohani. Kalau benar bahwa duri dalam daging itu penyakit fisik. Maka Tuhan tetap membiarkan penyakit fisik di dalam dirinya. Tapi memberikan kepada dia berkat rohani. Di dalam dirinya. Sekalipun tidak salah untuk berdoa. Minta Tuhan mengangkat penderitaan dan kesulitan. Sakit penyakit. Tapi bagaimanapun juga. Ketika doa itu tidak sejalan dengan rencana Tuhan bagi sudara. Maka Tuhan tidak mengabulkannya. Perhatikan kata-kata Darung Wierski. Berkat-berkat rohani lebih penting daripada berkat-berkat jasmani. Paulus mengira bahwa dia bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik. Seandainya dia dibebaskan dari kelemahannya. Tapi justru kebalikannya yang benar. Saya pernah merenungkan begini loh. Yusuf di perjanjian lama itu pasti orang beriman. Pada waktu dia dijahati oleh sudara-sudaranya dengan kasih masuk dia di lubang sumur. Memang Alkitab tidak cerita. Tapi saya cukup yakin bahwa dia berdoa. Kira-kira Yusuf berdoa di dalam sumur itu berdoanya bagaimana? Minta apa? Minta supaya bisa keluar dari sumur dan kembali ke rumah. Dan kalau Tuhan kabulkan itu. Dia seterusnya hanya akan menjadi anak papa di rumah. Pada waktu dia dibawa ke Mesir lalu di fitnah istri Potiphar dan akan masuk penjara. Mungkin dia berdoa Tuhan tolong saya supaya jangan sampai masuk penjara. Tapi kalau Tuhan kabulkan doanya dia paling tetap jadi budak dari Potiphar terus. Tapi ternyata Tuhan tidak kabulkan dia. Mulai dari lubang sumur dalam perjalanan sampai Mesir di fitnah istri Potiphar. Tuhan rentetan Tuhan tidak mengabulkan doa dia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Rencananya supaya dia akan menjadi bos Mesir. Nah kalau Tuhan kabulkan ini semua doa-doa dia. Maka rencana itu menjadi batal. Lihat kejadian 45. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Tuhan memang tidak mengabulkan permohonan Yusuf. Dia harus sampai Mesir. Harus jadi pemimpin di sana. Supaya keluarga Yaakob selamat. Karena kalau keluarga Yaakob tidak selamat semua mati ke lebaran. Maka Yehuda juga mati. Kalau Yehuda mati juga maka jurus lama tidak datang. Karena jurus lama datang dari Yehuda. Jadi sampai kalau Tuhan mengabulkan permohonan Yusuf. Dunia tidak punya jurus lama. Begitu ya. Maka bersyukurlah Tuhan tidak mengabulkan doa Yusuf. Demikian pula apabila saudara berdoa. 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 Dan Tuhan tidak kabulkan. Tidak usah mengeluh. Karena kalau doa itu permintaan itu seturut dengan rencananya. Tuhan pasti kasih. Tapi kalau Tuhan tidak kasih. Itu memang tidak sesuai rencana. Saya sama Pak Gendut ini teman lama. Pernah satu kamar juga di kampus. Tiap hari berdiskusi terus. Dari diskusi-diskusi teologi, filsafat dan sebagainya. Lalu muncullah kerinduan besar di hati saya. Saya ini harus menjadi pendeta kaliber internasional. Itu cita-cita. Sampai tamat. Saya berpikir. Kalau mau jadi pendeta kaliber. Jangankan internasional-nasional saja. Kalau tinggal di Kupang mana bisa. Bisa. Jaman itu kan melomong ada internet. Maka orang jadi populer. Itu tergantung di mana dia tinggal. Jadi saya berpikir kalau saya bisa menjadi pendeta kaliber itu. Kan zaman itu ada Petrus Octavianus. Ada Yaakob Nahuai yang punya nama besar. Tapi itu tergantung tempat. Jadi harus tinggal di Jakarta atau Surabaya. Tapi saya tunggu-tunggu. Tidak ada terbuka pelayanan Jakarta maupun Surabaya. Bagus itu di Surabaya saya. Tapi tahu-tahu ke satu kali ada tawaran. Bagaimana kalau Bapak buka gereja di Bali. Saya pikir-pikir Bali juga kota internasional. Okelah. Maka masuklah. Saya di Bali dengan beberapa teman. Tapi satu tahun semua rusak. Ya. Teman satu-satu habis berkelahi sama pendeta senior di sana. Dan bubar semua. Dan akhirnya tidak ada tempat selain pulang Kupang. Dalam keadaan gagal. Yang tidak tahu mau bikin apa. Di sana. Pada waktu itu mau memikirkan pelayanan saya. Saya pikir. Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan mau saya di mana. Mau di Kupang kah atau di luar Kupang. Tapi rasanya kalau di Kupang. Saya tidak bisa berkembang. Tapi saya terserah Tuhan sajalah. Kalau itu saya hanya minta tanda. Kalau Tuhan mau saya di Kupang. Tutup semua pintu pelayanan di luar Kupang. Jangan ada yang tawar-tawar. Tapi kalau Tuhan mau saya di luar Kupang. Tutup semua pintu pelayanan di Kupang. Itu menjadi tanda bagi saya. Tuhan mau saya ke mana. Dan ternyata beberapa tawaran yang mau datang dari luar Kupang. Hilang semua. Berarti Tuhan mau saya di Kupang. Tapi kalau saya di Kupang bagaimana saya bisa berkembang. Maka saya ingat satu kali saya duduk di sandal di pohon jati. Sambil merenungkan ini. Tiba-tiba. Semacam suatu suara di hati saya. Isra. Kau pikir Bethlehem yang bikin Yesus dikenalkah? Atau kah Yesus yang bikin Bethlehem dikenalkan? Itu semacam inspirasi dari saya. Akhirnya. Saya melupakan mimpi untuk menjadi orang dikenal. Dan kaliber dunia. Saya lupakan sudah. Sudah. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Dan proses Tuhan panjang. Sampai hari ini. Dan akhirnya. Tuhan pakai saya bangun satu gereja di Kupang. Saya tidak tahu bahwa akan ada internet. Dan ternyata hari ini saya duduk di belakang meja pun. Berita firman dan pengajaran. Bisa sampai ke seluruh dunia. Maka sekarang dulu tempat menentukan. Sekarang tempat tidak menentukan. Kemarinya saya pergi ke Amerika. Lalu akhirnya terkumpulah orang-orang di sana. Dan akhirnya sekarang menjadi ada kelas Estrasurubabel kelas untuk kelas Amerika. Ada Estrasurubabel kelas yang kelas Malaysia yang pernah di sini. Siapa pernah membayangkan itu? Tidak ada. Tapi kalau saya ngotot. Tuhan ini tahu apa yang akan terjadi di rentetan di depan. Makanya dia punya rencana baik untuk anak-anaknya. Yeremia 29 aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka kalau begitu jangan menghancurkan atau menggagalkan rencana Tuhan dengan memaksa dia ikut maunya kita. Tapi tadi Pak Estrasurubabel yang rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Lalu kalau memang saya paksa memangnya paksa bisa gagal. Begini, kadang-kadang Tuhan memilih mengabulkan permohonan dari orang yang permohonan yang sebenarnya tidak sesuai rencananya. Adalah bagian dari rencananya untuk mengabulkan sesuatu yang tidak sesuai rencananya untuk menghajar orang yang ngotot itu. Mengerti? Contohnya begini, Israel minta raja kan? Israel minta raja padahal sebenarnya Tuhan juga sudah menyanyikan adanya raja. Lu sabar saja pas tidak ada. Tapi mereka rupanya mereka motivasi mereka supaya dapat raja itu jelek. Karena mereka kelihatannya tidak suka diatur oleh Allah. Maka mereka minta raja supaya raja yang atur kita saja daripada Allah yang atur kita langsung. Maka permintaan raja itu tidak sesuai keindah Tuhan. Dan itu menolak Tuhan. Lihat 1 Samuel 10-19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu daripada segala malapetaka dan kesusahanmu. Dengan berkata tidak angkatlah seorang raja atas kamu. Tuhan sudah kasih tahu Samuel, kasih tahu mereka. Tidak. Tapi mereka ngotot tidak. Kasih kami raja. Maka melalui Samuel, Tuhan bilang kasih. Kasih raja. Lihat 1 Samuel 8. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja padanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu, kepala pasukan lima puluh. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjata dan perkakas kereta akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur remperempah. Juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan pada pegawai-pegawainya. Dari gandumu dan kebun hasil anggurmu akan diambil sepersepuluh dan diberikan pada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki, budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, keledai-keledaimu akan diambil dan dipakai untuk pekerjaannya. Dan kambing domamu akan diambil sepersepuluh dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan kasih peringatan, tapi masih ngotot juga. 1 Samuel 8 ayat 19, tapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Wah ini doang ngotot ini ya, akhirnya apa? Tuhan kabulkan, kasih raja. Tapi saudara, Tuhan kasih raja yang jelek seperti sahur. Tujuannya apa? Mengajar mereka. Tuhan sudah kasih peringatan. Dan kalau Tuhan kasih raja, apakah Tuhan memang mengabulkan mereka? Tidak. Mengabulkan dalam pengertian sesungguhnya? Tidak. Karena Tuhan mengabulkannya, tapi marah. Hosea 13 ayat 11. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, dengan marah aku memberikan raja. Sekarang kalau saudara-saudara pilih yang mana? Jangan ada raja atau Tuhan kasih raja tapi marah. Jadi jangan ngotot. Karena kalau sampai ngotot, Tuhan bisa mengizinkan pengabulan permohonanmu untuk menghajar kamu. Tuhan, kalau bisa jodohkan saya dengan dia. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah. Kalau dia jodoh-jodohnya orang lain, pecat orang itu dan kembali jodohkan dengan saya. Nah itu nanti akan lurusak nanti kalau Tuhan sampai kabulkan. Nah karena itulah, maka memang doa itu paling bagus. Anda berserah, ya kan? Saya minta ini, tapi kalau memang itu tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Kerjalah supaya saya, pendeta Rapra bilang, saya punya uang sedikit. Saya mau beli KFC, tapi uang saya tidak cukup. Lalu saya minta mujizat pada Tuhan. Tuhan, dengan uang sedikit ini, saya mau KFC dalam nama Yesus. KFC hadir di sini. Daging ayam hadir di sini. Itu mujizat Tuhan bisa bikin. Tapi Tuhan bisa bikin mujizat lain. Dia bekerja di hati saya, sampai hati saya tidak kepingin KFC lagi. Itu juga mujizat. Jadi kalau kita minta sesuatu, tapi Tuhan tidak kabulkan, kita tahu bahwa itu rencana Tuhan lain. Kita bisa berdoa juga. Minta. Supaya kita diberikan hati untuk terima kalau Tuhan tidak kabulkan. Paulus akhirnya tetap menerima. Tapi itu baik bagi dia. Mas Mursus mengelasa 71. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas. Secara fisik dia tertindas. Tapi aku belajar ketetapan. Ketetapanmu ada berkat rohan. Jadi doa jangan ngotot ya. Seperti Tuhan Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.